Hai Bipani yang semenjelang akhir tahun, kalian punya apa ini kemana nih nanti malam? Nah sebelum itu nonton dulu dong Pipa Top 3 yang pastinya menyajikan 3 berita terpopuler setiap harinya. Buat kamu yang belum subscribe channel kita, ayo cepetan di subscribe. Nasaran apa aja berita di hari ini? Ini dia. Seorang anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di perbatasan Indonesia, Papua, Nugini. Insiden ini terjadi di wilayah Kabupaten Keerom, Papua pada Senin 30 Desember 2019. Anggota TNI yang tewas adalah Serda Miftakur Rahmat. Selain itu, satu anggota TNI terluka dalam insiden ini yaitu Prada Juandi Ramadan. Kejadian bermula saat anggota pengamanan perbatasan melakukan perjalanan untuk mengambil persediaan logistik. Tiba-tiba rombongan ini diserang sejumlah orang bersenjata. Diduga para penyerang adalah kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Jefferson Pagawang. Saat ini TNI masih melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut. Kami ke kebesar FIFA Network Dorut berduk cerita yang sedalam-dalamnya atas insiden ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Berita kedua nih, harga rokok di Indonesia akan naik mulai 1 Januari 2020. Desas-desus kenaikan cukai rokok sebenarnya sudah berhembus sejak pertengahan 2019. Namun kebijakan itu baru benar-benar ditetapkan pada Oktober 2019. Kenaikan itu diperkirakan membuat harga jual rokok rata-rata naik 35%. Menurut Ketua Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia yaitu Budi Doyo, aturan baru ini bisa membuat harga rokok mencapai 35 ribu rupiah per bungkus. Wah, yang suka ngerokok harus nyiapin uang lebih dong. Jadi gimana? Mau tetap jadi perokok atau berhenti aja? Fimanians, buat kamu yang mau rayain tahun baru di Jakarta, aku punya info penting nih buat kamu. Ini dia! Malam nanti, Cut Free Night akan diterapkan di kawasan Sudirman sampai Tamrim. Untuk itu, Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Mulai dari penghapusan aturan ganjil genap hingga pengalian arus lalu lintas. Pada perayaan tahun baru kali ini, Pemprov DKI Jakarta akan membangun 5 panggung hiburan. Yaitu di Bundaran HI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Depan Gedung Jaya, Pintu Menas Barat Dayah, dan Spot Budaya Duku Atas. Tepas saat pergantian tahun, warga bisa menikmati gemerlap kembang api di lokasi-lokasi itu. Demi mempermudah warga, sejumlah kantung parkir telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Jadi gimana Vipanian? Nanti malam kalian mau tohon baron di mana? Jaga diri baik-baik ya! Jangan nakal-nakal! Oke Vipanian, itu dia Vipa Top 3 terakhir di tahun 2019. Buat kamu yang penasaran dengan berita lengkapnya, baca di vipa.co.id dan vipanus.com dan jangan lupa untuk nontonin video kita yang lain di flix.id dan video.com Jangan lupa di follow! Dan buat kamu yang belum juga subscribe ke channel kita, ayo dong, udah tahun 2020, masa belum subscribe? Cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Vipa. Vipa Network mengucapkan selamat tahun baru 2020! Yeay! Happy New Year! Muaah! 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 Terima kasih telah menonton!